Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyaratul anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi aham bi-ihtanin ilayah niddin amma ba'ad Alhamdulillah kita kembali melanjutkan sajian kita pada sejarah hari ini Lanjutkan pembahasan kitab sahih al-imam al-bukhari Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasah Masih pembahasan tentang kitab al-ilm Hadis-hadis yang berkaitan tentang ilmu Keutamaan ilmu Adab-adab Menuntut ilmu Menyampaikan ilmu Kita sudah masuk ke bab yang ke-17 Membukhari rahimahullahu ta'ala berkata Babu qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam Bab dan nabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma allimhu al-kitab Allahumma allimhu al-kitab Ya Allah ajarkan kepadanya al-kitab Yaitu al-quran Ini bab Masih ada Isyarat kepada bab sebelumnya Kisah tentang Perjalanan nabi Musa Bertemu dengan Nabi Khidr Yang mana di awal hadis Ibn Abbas Menceritakan perdebatannya dengan Al-Hur ibn Qais Tentang siapa yang Didatangi oleh Nabi Musa untuk Menimba ilmu Ibn Abbas Berpendapat bahwa yang dimaksud adalah khidr Sedangkan Al-Hur ibn Qais Menganggap orang lain Ketika Lewat Ibn Qais Bertanya tentang Hadis nabi yang mungkin dia hafal Berkaitan dengan masalah ini Akhirnya Ibn Abbas Menceritakan ternyata Yang didatangi oleh Nabi Musa Benar seperti Pendapat Abdullah Ibn Abbas Yaitu Khidr Al-Hur Makanya dalam bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan Di antara sebab Kenapa Ibn Abbas Tepat pendapatnya Apa yang dia Sampaikan bahwa Yang dimaksud Atau yang dimaksud Yang didatangi oleh Ibn Abbas Yang didatangi oleh Nabi Musa adalah khidr Itu disebabkan karena Doa yang Nabi Panjatkan untuk dia Sehingga Ibn Abbas Menjadi orang yang Paling paham Terhadap Al-Quran Karena doa Ini doa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebabnya kenapa Pendapat dia Lebih benar Atau pendapat dia Yang benar Dibandingkan pendapatnya Al-Hur Ibn Qais Radiyallahu Ta'ala Anhumah Bab ini juga Menjelaskan Tentang Keutamaan doa Dalam Menuntut ilmu Bahwasannya Menuntut ilmu itu Bukan hanya sebatas Mendengar Melihat Menghafal Membaca Mengkaji Bukan cuma sebatas itu Tapi Tidak luput dari Sebab-sebab doa Kenapa Karena yang Memberikan Ilmu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi diantara Sebab seorang itu Mendapatkan ilmu Dari Allah Disebabkan Karena doa Orang-orang Soleh Doa Orang-orang Yang Mendoakan Dia Semoga Dimudahkan Ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini Banyak yang Dilalaikan Kita jarang Meminta Atau Melakukan Sesuatu yang Kita bisa Mendapatkan Doa dari Guru-guru kita Doa dari Orang-orang Soleh Termasuk doa dari Kedua Orang tua kita Dalam Bab ini Imam Bukhari Hanya menyebutkan Satu hadis Dari Ibn Abbas Imam Bukhari Berkata Haddathana Abu Ma'amar Abu Ma'amar Abdullah Ibn Amr Al Muq'ad Abdullah Ibn Amr Al Muq'ad Qala Haddathana Abdul Warif Abdul Warif Ibn Said Qala Haddathana Khalid Khalid Ibn Mihran Al-Hadza Al-Hadza An-Ikrimah Ikrimah Mawlah Ibn Abbas Mawlah Ibn Abbas Pelayannya Atau mantan Budaknya Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala An-Humma An-Ibn Abbas Qala Ibn Abbas Berkata Dhammani Dhammani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Mendekapku Memelukku Dipeluk oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wa qala Sambil berkata Atau sambil Berdoa Allahumma Alim Hul Kitab Ya Allah Ajarkan Kepadanya Al-Kitab Jadi Judul Bab Diambil Dari Matan Hadis Yang ada Di dalam Bab Tersebut Kita ketahui Bagaimana Keutamaan Kemuliaan Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib Anak Dari Paman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Lahir Tiga Tahun Sebelum Hijrah Tiga Tahun Sebelum Hijrah Berarti Nabi Wafat Beliau Masih Umur 13 Tahun Masih Muda Masih Muda Hanya Dia tidak Pernah Ikut Berperang Karena Yang Diizinkan Untuk Berperan Hanya Yang Berumur 15 Tahun Saja Jadi Ibn Abbas Termasuk Sigur Sahaba Istilahnya Termasuk Sigur Sahaba Sahabat-sahabat Yang Masih Belia Kebanyakan Riwayat Sigur Sahaba Itu Dari Para Sahabat Kebanyakan Sahabat-sahabat Yang Muda Ini Hadis-hadis Yang Diriwayatkan Dari Para Para Sahabat Karena Masanya Bersama Nabi Singkat Kalau Ibn Abbas Berarti Mungkin Cuma Tiga Tahunan Bersama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Secara Ketika Dia sadar Nanti Akan Dibahas Di Bab Selanjutnya Kapan Seorang Itu Anak Boleh Menimba Hadis Jelas Ibn Abbas Termasuk Sigur Sahaba Mayoritas Riwayatnya Dari Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Kalau kita Perhatikan Hadis-hadis Nabi Banyak-banyak Langsung Dari Nabi Langsung Matang Allah Rasulullah Allah Rasulullah Itu dinamakan Mursal Sahabi Mursal Sahabi Mursal Sahabi Artinya Seorang sahabat Meriwayatkan Hadis dari Nabi Yang dia Tidak dengar Langsung Dari Nabi Orang sahabat Meriwayatkan Hadis Dari Nabi Sallallahu Yang mana Hadis itu Dia tidak dengar Langsung Dia tidak Lihat Langsung Dia tidak Saksikan Langsung Kejanin Itu Tapi Dia Dapat Dari sahabat Dari lain-lain Mungkin Dia dengar Dari Abu Bakar Rasulullah Dia dengar Dari Umar Bin Khattab Dari Kibar Sahabat Kemudian Dia jatuhkan Sahabat Tempat Dia mengambil Hadis itu Langsung Mengatakan Kuala Rasulullah Dan Itu Dibolehkan Mursal Sahabi Itu hukumnya Sahih Sekalipun Dijatuhkan Sahabat Yang menjadi Perantara Antara Dia dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa Dibolehkan Karena Seluruh Sahabat Itu Terpercaya Kullus Sahaba Udul Semua Sahabat Nabi Itu Terpercaya Jujur Tidak Mungkin Berdusta Tidak Mungkin Berbohong Apa Yang mereka Sampaikan Itu Dipercaya Sehingga Ketika Ibn Abbas Meriwayatkan Dari Abu Bakar Abu Bakar Meriwayatkan Dari Nabi Kemudian Ibn Abbas Menjatuhkan Abu Bakar Langsung Mengatakan Kuala Rasulullah Padahal Dia ambil Dari Abu Bakar Sedik Tapi Dia jatuhkan Boleh Tidak Boleh Boleh Kenapa Karena Abu Bakar Tidak Diragukan Lagi Dia disebut Dalam hadis Atau Tidak Sama Saja Beda Kalau selain Sahabat Mursal Tabi'in Jadi Kalau Tabi'in Meriwayatkan Dari Nabi Tidak Mungkin Kenapa Karena Tabi'in Tidak Ketemu Dengan Nabi Berarti Ada yang Jatuh Disitu Ada Perantara Disitu Siapa Perantaranya Tidak Tau Bisa Jadi Sahabat Bisa Jadi Tabi'in Juga Ada Ihtimal Ada Kemungkinan Sehingga Mursalnya Tabi'in Ditolak Beda Kalau Sahabat Yang Meriwayatkan Hadis Dari Nabi Sesuatu Yang Dia Tidak Dengar Langsung Dari Nabi Jadi Itu Kebanyakan Riwayat Riwayatnya Ibn Abbas Kategori Mursal Sahadi Kemudian Ibn Abbas Di Galeri Al-Bahra Di Galeri Al-Bahra Lautan Karena Luasnya Ilmu Yang Dia Miliki Digelari Juga Habrul Ummah Habr Habrun Kalau tadi Bahrun Ini Habrun Habr itu Kalau Untuk Orang Yahudi Itu Pendetanya Ulama Paling Tingginya Yang Paling Berilmu Dalam Satu Umat Namanya Habr Jadi Seolah-olah Matakan Habrul Ummah Artinya Pendetanya Umat Islam Artinya Orang Yang Paling Berilmu Dari Kalangan Umat Islam Saking Luasnya Ilmu Yang Dia Miliki Abdullah Ibn Abbas Salah Satu Dari Empat Al-abadilah Al-abadilah Al-arba' Empat Sahabat Yang Bernama Abdullah Kenapa Cuma Empat Bukannya Banyak Sahabat Yang Lain Namanya Abdullah Ini Empat Ini Purusnya Ilmu Di Masa Sahabat Acuannya Ilmu Di Masa Sahabat Setelah Nabi Wafat Ini Empat Orang Ini Yang Menjadi Rujukan Jadi Kalau Tabiin Pergi Berguru Cari Yang Empat Dulu Ini Kemudian Fatwanya Empat Sahabat Ini Muqtamad Artinya Kalau Empat Sahabat Ini Sudah Berfatwa Dalam Satu Pendapat Berarti Sudah Bisa Dipercaya Fatwanya Al-abadillah Al-arba' Al-abadillah Ini Abdullah Ibn Umar Abdullah Ibn Umar Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Umar Abdullah Ibn Amr Abdullah Ibn Amr Kemudian Yang keempat Abdullah Ibn Zubair Ibn Awam Itu Namanya Al-abadillah Al-arba' Mungkin Ada yang bertanya Kenapa Tidak masuk Abdullah Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud Termasuk Ulama Besar Juga Ulama Mengatakan Abdullah Ibn Mas'ud Tidak Masuk Karena Beliau Lebih dahulu Wafat Lebih dahulu Wafat Sedangkan Yang empat Ini Di akhir-akhir Masa Sahabat Dia Menjadi Acuan Ilmu Bagi Umat Islam Makanya Di galeri Al-abadillah Al-arba' Empat Sahabat Nabi Yang bernama Abdullah Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Omar Abdullah Ibn Amr Abdullah Ibn Zubair Ibn Awam R.A Tadi dikatakan Lahir 13 tahun 3 tahun Sebelum Hijrah Berarti Nabi Wafat Beliau Umur 13 tahun Sedangkan Ibn Abbas Sendiri Itu Wafat Tahun 68 Hijriah Tahun 68 Hijriah Di Taif Dia Wafat Di sana Umurnya 71 tahun Atau 72 tahun Makanya Termasuk Sahabat Yang banyak Hadisnya Selain Karena ilmunya Yang luas Kemudian Panjang Umurnya Panjang Banyak Sahabat Cepat Meninggal Sehingga Kita Tidak Mendapatkan Banyak Hadis Dari Dia Meninggal Di Peperangan Sedangkan Sahabat Yang panjang Umurnya Itu yang Biasa Banyak Seperti Anas Bin Malik Sahabat Yang paling Terakhir Wafat Di Medina Panjang Umurnya 100 Tahun Lebih 100 Tahun Lebih Umurnya Anas Bin Malik Sehingga Banyak Hadis Yang dia Riwayat Kemudian Hadis ini Ada Namanya Sahabat Matanya Hadis ini Cuma mengatakan Dammani Rasulullah S.A.W Yaqul Allahumma Al-Limu Al-Kitab Apa Apa Yang menyebabkan Nabi Melakukan Hal ini Kenapa Nabi Mendoakan Abdullah Ibn Abbas Ada Namanya Sahabat Sahabat Kalau Al-Quran Namanya Sahabat Nuzul Sebab Turunnya Ayat Kalau Hadis Namanya Sabab Al-Wurud Sabab Al-Wurud Artinya Kondisi Keadaan Kejadian Yang terjadi Sehingga Nabi Mengucapkan Suatu Hadis Ada Lagi Satu Namanya Sabab Al-Irad Sabab Al-Irad Sabab Al-Irad Ini Sebab Seorang Sahabat Menyampaikan Hadis Dari Nabi Yang Ada Kejadian Di masa Sahabat Akhirnya Sahabat Mengatakan Kala Rasulullah Seperti Hadisnya Ibnu Omar Tentang Jibril Bertanya Tentang Islam Tentang Iman Tentang Ihsan Di Sahih Muslim Ketika Dua orang Tabi'in Datang Bertanya Tentang Al-Qadari'ya Tanya Tentang Al-Qadari'ya Mereka Menganggap Bahwa Tidak Ada Takbir Allah Tidak Mengetahui Apa yang Terjadi Allah Tahu Kalau Sudah Terjadi Akhirnya Ibnu Omar Menyampaikan Hadis Tentang Pertanyaan Jibril Kepada Nabi Sallallahu Namanya Sabab Al-Irad Jadi Sabab Nuzul Kalau Al-Quran Sabab Al-Wurud Sebab Nabi Menyampaikan Satu Hadis Sabab Al-Irad Sebab Seorang Sahabat Menyampaikan Hadis Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Apa Sebab Urudnya Ini Hadis Itu Diriwayatkan Di Sahih Bukhari Juhat Suatu Hari Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Masuk Kedalam Tempat Tempat Buang Hajat Biasa Ada tempat Khusus Untuk Buang Hajat Biasanya Al-Khala Namanya Al-Khala Tempat Dulu kan Belum ada Ruangan Dari Tempat Keluar Di masa Orang-orang Tua Dulu Pergi Di hutang Pergi Di belakang Rumah Jauh-jauh Kebelakang Tempat Buang Hajat Jadi Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Ketempat Buang Hajat Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Atau Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhum Menyiapkan Air Untuk Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Menyiapkan Air Untuk Istinjaknya Nabi Untuk Ceboknya Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Ketika Tiba Di tempat Buang Hajat Sudah mendapatkan Air Di situ Kenapa Ada air Di sini Nabi Yang meletakkan Air Ini Di sini Maka Ibn Abbas Mengatakan Ana Ya Rasulullah Saya yang Menyiapkan Air Untuk Engkau Ya Rasulullah Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Mengatakan Allahumma Faqih Fidin Allahumma Faqih Fidin Ya Allah Berikan dia Pemahaman Dalam Agama Ini Di antara Sebabnya Nabi Mendoakan Abdullah Ibn Abbas Kenapa Karena Dia Melayani Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Menyiapkan Kebutuhan Sehari-harinya Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Kalau kita Bandingkan Lafaz Doanya Di sini Mengatakan Allahumma Al-Limhu Al-Kitab Al-Limhu Al-Kitab Ajarkan Al-Quran Kalau di sini Di riwayat yang lain ini Mengatakan Allahumma Faqih Fidin Ya Allah Berikan dia Pemahaman Dalam Agama Pemahaman Dalam Agama ini Lebih luas Lebih umum Lebih umum Dari Hanya Pemahaman Terhadap Al-Quran Pemahaman Pemahaman Dalam Agama Mencakup Seluruh Tentang Agama Semua Pembahasan Pembahasan Agama Diberikan Pemahaman Dari Dari Sabab Burud Ini Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengajarkan Kepada Kita Bahwasannya Ketika Kita Mendapatkan Kebaikan Dari Seseorang Orang Memberi Kita Satu Kebaikan Dia Bantu Kita Dia Kasih Kita Biaya Pendidikan Maka Sepantasnya Kita Mendoakan Orang Yang Berbuat Kebaikan Kepada Kepada Kita Kita Mendoakan Kalau Kita Tidak Bisa Membalasnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Yang Apa Yang Memberikan Melakukan Kebaikan Kepada Kalian Maka Maka Balas Kebaikan Tersebut Balas Dengan Balasan Yang Setimpal Fa Ilham Tajidu Matuka Fi Unahu Kalau Kalian Tidak Memiliki Sesuatu Yang Kalian Bisa Balas Kita Tidak Mampu Balas Sempamanya Guru Kita Bagaimana Cara Dibaras Ilmunya Ajar Seperti Mungkin Para Donator Yang Memberikan Kita Biaya Pendidikan Yang Begitu Banyak Dibalas Lebih Banyak Wanya Dia Tidak Mampu Membalas Kebaikannya Atau Ada Orang Yang Mudahkan Urusan Kita Di Pemerintahan Kita Tidak Mampu Maka Cukup Dengan Mendoakan Doakan Terus Sampai Kamu Merasa Bahwa Doamu Itu Sudah Seimbang Dengan Kebaikannya Sudah Seimbang Dengan Kebaikannya Jadi Kalau Kita Diberikan Kebaikan Oleh Seseorang Kebaikan Apapun Sekecil Apapun Itu Kebaikannya Kita Balas Sesuai Dengan Pemberiannya Kalau Kita Tidak Mampu Maka Kita Doakan Makanya Bagaimana Caranya Kita Membalas Kebaikan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Menyampaikan Agama Ini Yang Membela Agama Ini Bagaimana Kita Membalas Para Sahabat Perjuangannya Bagaimana Kita Membalas Para Ulama Para Salaf Yang Menyampaikan Kita Agama Yang Benar Bagaimana caranya Tidak Mungkin Kita Bisa Balas Kecuali Dengan Doa Sampai Kapan Kita Mendoakannya Sampai Kita Merasa Bahwa Sudah Cukup Sampai Kapan Tidak Mungkin Maka Terus Mendoakan Mereka Kita Senantiasa Bersalawat Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Yang Paling Minimal Yang Bisa Kita Berikan Balasan Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Makanya Nabi Mengatakan Abkhallun Nas Mandzukirtu Indahu Balam Yusalli Aleyhi Paling Kikir Itu Apa Yang Kau Bisa Berikan Untuk Nabi Kalau Salawat Saja Susah Kalau Bersalawat Kepada Nabi Ketika Mendengarkan Namanya Membaca Namanya Itu Saja Berat Terus Apa Yang Bisa Kau Berikan Untuk Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Begitu Juga Dengan Para Sahabat Kita Mengatakan Para Ulama Kita Mengatakan Rahimahum Allah Begitu Juga Yang masih Hidup Minimal Kita Mengatakan Hafizah Allah Atau Minimal Kita Mengatakan Jazakallahu Khairan Jazakallahu Khairan Semoga Allah Membalasmu Dengan Balasan Yang Yang Baik Jadi Nabi Mencontohkan Ini Ketika Nabi Melihat Ibn Abbas Memberikan Pelayanan Kepada Nabi Sallallahu Sallam Nabi Membalas Dengan Mendoakan Abdullah Ibn Abbas Agar Diberikan Kemudahan Dalam Memahami Agama Kemudian Doa Yang Dipanjatkan Nabi Untuk Ibn Abbas Bukan Cuma Sekali Bukan Cuma Sekali Tapi Ada Riwayat Ibn Abbas Mengatakan Da'ani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ayy Ayy U'tian Allah Al-Hikmah Marratain Ibn Abbas Di Sunan Tirmizi Mengatakan Da'ani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ayy U'tian Al-Hikmah Marratain Nabi Mendoakan Untuk Saya Agar Allah Memberikan Saya Al-Hikmah Al-Ilmu Itu Sebanyak Dua Kali Tadi Yang Pertama Ketika Ibn Abbas Menyiapkan Air Untuk Buang Hajatnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Kejadian Yang Lain Di Waktu Yang Lain Ibn Abbas Menceritakan Ngatakan Ataitu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Akhir Lail Saya Mendatangi Nabi Sallallahu Sallallahu Di Akhir Malam Di Malam Terakhir Di Waktu Salat Tahajud Di Akhir Lail Nabi Sedang Salat Dia Juga Salat Makmum Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Faakhadabiyyadi Fajarani Faja'alani Hidha'ah Jadi Rasulullah Salat Ibn Abbas Berdiri Di belakang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Nabi Mengambil Bahunya Ibn Abbas Kemudian Menarik Ibn Abbas Untuk Berdiri Sejajar Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Abdullah Ibn Abbas Di belakang Nabi Tarik Kedepan Supaya Duduk Berdiri Sejajar Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fala'mma Akbal Rasul Sallallahu Ala Salatihi Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mulai Salat Jadi Ini Kejadian Sebelum Salat Abdullah Ibn Abbas Berdiri Di belakang Nabi Tarik Maju Kedepan Sejajar Dengan Nabi Ketika Nabi Sudah Memulai Salat Hanastu Taya Mundur Jadi Sudah Dikasih Kejajar Dengan Nabi Ibn Abbas Mundur Kebelakang Lagi Fasallallahu Rasul Sallallahu Akhirnya Nabi Terus Melanjutkan Solat Ketika Selesai Solat Rasul Berkata Kepada Saya Masyakni Aj'alukah Hidai Fatah Nisu Ada Apa Dengan Mu Wahai Ibn Abbas Ada Apa Dengan Saya Kenapa Saya Menjadikan Mu Berdiri Di Samping Kemudian Kamu Mundur Saya Kasih Maju Kamu Kedepan Pas Salat Sudah Mundur Tidak Mau Berdiri Sejajar Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul Mata Kenapa Dengan Saya Kenapa Kamu Tidak Mau Berdiri Di Samping Saya Kenapa Kamu Mundur Kultu Ibn Abbas Mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Apakah Pantas Seseorang Itu Salat Di Samping Persis Jadi Ibn Abbas Merasa Tidak Pantas Untuk Berdiri Sejajar Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Ibn Abbas Mundur Sedikit Menyalahkan Ibn Abbas Justru Nabi Kagum Terhadap Ibn Abbas Pada Allahuli Ayyazidani Ilman Wafiqhan Syahidnya Di sini Akhirnya Nabi Mendoakan Untuk Saya Untuk Diberikan Ilmu Dan Fiqhi Ilmu Dan Fiqhi Apa bedanya Ilmu Dengan Fiqhi Secara Secara umum Kalau disebutkan Ilmu Berarti Sudah masuk Fiqhi Kalau disebutkan Fiqhi Sudah masuk Ilmu Tapi Kalau disebutkan Bersamaan Berarti Ilmu Itu Pengetahuan Saja Hafal Mengerti Tapi Kalau Fiqhi Ini Lebih Dalam Daripada Ilmu Lebih Dalam Daripada Ilmu Dia Mampu Menyikapi Itu Ilmu Bagaimana Menerapkannya Bagaimana Memadukannya Tidak Membenturkannya Antara Satu Ilmu Dengan Ilmu Yang Lainnya Makanya Rasulullah Mengatakan Rubbah Hamili Fiqhin Laisa Bifakih Betapa Banyak Orang Yang Memiliki Ilmu Memiliki Fiqhi Tapi Dia Bukan Fakih Artinya Dia Cuma Hafal Al-Quran Hafal Hadis Tahu Pendapat Pendapat Ulama Fatwa Fatwa Ulama Tapi Dia Kurang Paham Ketika Dia Tidak Bisa Meramu Sendiri Tidak Bisa Menyikapi Sendiri Kalau Dia Diberikan Suatu Kejadian Belum Pernah Dia Dengar Belum Pernah Dia Tidak Bisa Menyikapi Permasalahan Permasalahan Yang Dihadapinya Karena Itu Butuh Fikhi Butuh Pemahaman Yang Lebih Dalam Bukan Hanya Sebatas Pengetahuan Saja Bukan Sebatas Ilmu Saja Makanya Disini Mengatakan Pada Allah Li Ay Yazidani Ilman Wafiqhan Ini Hadis Ada Subhat Disini Ada Ada Orang Yang Salah Paham Dengan Hadis Ini Mengatakan Adab Lebih Diutamakan Daripada Perintah Adab Lebih Diutamakan Daripada Perintah Itu Katanya Karena Disini kan Nabi Perintahkan Ibn Abbas Untuk Sejajar Berdiri Dengan Nabi Tapi Ibn Abbas Mundur Karena Adab Sehingga Mengatakan Kalau ada Hadis Itu Bisa Kita Tinggalkan Yang Penting Untuk Adab Kepada Nabi Contohnya Sempemanya Jangan Kalian Bersikap Berlebihan Kepada Saya Sama Seperti Yahudi Dan Sama Seperti Nasara Terhadap Isa Ibn Maryam Ini Perintah Dari Nabi Tapi Kita Sebagai Umannya Karena Adab Kepada Nabi Maka Bahayanya Subhat Menganggap Bahwa Boleh Kita Meninggalkan Perintah Nabi Demi Adab Kepada Nabi Jadi ketika Nabi Larang Boleh Jadi Adab Itu Sesuatu Yang Salah Sesuatu Yang Keliru Karena Disini Ibn Abbas Ketika Dia mundur Siapa Yang Membenarkan Ucapannya Siapa Yang Membenarkan Perbuatannya Rasulullah Sendiri Bukan Ijtihak Bukan Bukan Perbuatan Yang Tidak Ada Pembenarannya Sedangkan Kita Taukan Bahwa Hadis Nabi Itu Kalau Bukan Kauli Fi'li Takriri Jadi Disini Namanya Sunnah Takririyah Ada Pembenaran Dari Nabi Sallallahu Sallam Sedangkan Kita Di masa Sekarang Ketika Kita Menolak Hadis Nabi Meninggalkan Hadis Nabi Dengan Alasan Adab Kepada Nabi Siapa Yang Membenarkan Perbuatan Kita Tidak Ada Tidak Ada Sehingga Tidak Boleh Kita Jadikan Kaedah Ini Sebagai Kaedah Justru Kalau Kita Cinta Kepada Nabi Maka Seharusnya Kita Mengikuti Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Ulama Mengatakan Al-Mahabbat Hual Littiba Al-Mahabbat Hual Littiba Dalilnya Apa Kul Ketika Berkunjung Ke rumahnya Sheikh Al-Bani Ketika Datang Berkunjung Ternyata Sheikh Menyiapkan Hidangan Ini Beberapa Orang Yang Ditamu Ini Duduk Untuk Dihidangkan Dan Yang Menghidangkan Langsung Adalah Sheikh Al-Bani Sebagai Talib Masa Kita Dilayani Oleh Sheikh Akhirnya Ingin Membantu Ingin Ikut Mengangkat Mengangkat Makanan Mengangkat Air Tapi Sheikh Mengatakan Duduk Kamu Duduk Saja Katakan Sheikh Nahnu Nuhib Buka Kita Sanak Cinta Kepadamu Masa Kamu Yang Melayani Kita Sheikh Kalau Kamu Cinta Sama Saya Duduk Saja Ikuti Perintah Saya Bukan Cinta Kamu Saya Nak Berbuat Yang Saya Tidak Senang Bagaimana Mungkin Kau Mencintai Seorang Kemudian Kamu Tidak Ikuti Perintah Jadi Adab Kepada Nabi Adalah Mengikuti Perintah Nabi Sallallahu Alayhi Tidak Tidak Bisa Kita Terapkan Sekarang Karena Tidak Ada Nabi Yang Mengatakan Perbuatan Kita Itu Boleh Atau Tidak Boleh Sedangkan Di masa Ibn Abbas Boleh Kemudian Disini Kita Jadikan Secara Khusus Untuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Khusus Untuk Nabi Tapi Sumpah Kita Sholat Ada Guru Kita Disitu Kita Sholat Berdua Dengan Guru Kita Kita Sejajar Atau Kita Mundur Dengan Alasan Adab Kita Sejajar Dengan Guru Kita Sumpah Atau Kita Mundur Kita Katakan Sejajar Kenapa Karena Al-Mahabbat Hua Al-Ittiba Apalagi Guru Kita Pendapatnya Seperti Itu Bahwa Kalau Imam Dengan Ma'um Cuma Berdua Maka Berdiri Secara Sejajar Yang Katakan Adab Masa Kita Sejajar Dengan Guru Kita Ini Khusus Untuk Nabi Karena Ibn Abbas Mengatakan Wa'antar Rasulullah Sedangkan Kita Semua Ini Sama Saja Cuma Beda Umur Saja Ilmu Juga Tidak Terlalu Jauh Beda Bedanya Sedikit Ada Yang Ditahu Ini Sehingga Mengamalkan Sunnah Nabi Itu Lebih Dahul Daripada Daripada Alasan Adab Sehingga Kita Melanggar Atau Meninggalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Lagi Riwayat Lain Ada Tadi Allahumma Alimhu Alkitab Kemudian Kedua Allahumma Faqihu Fiddin Ada Juga Riwayat Lain Allahumma Faqihu Fiddin Wa'allimhu Ta'wil Allahumma Faqihu Fiddin Wa'allimhu At-ta'wil Nanti Pertemuan berikutnya Ada penjelasan Tentang Hadis ini Karena masih ada Kaitan dengan Hadis ini Kemudian Ibn Abbas Memiliki ilmu Yang luas Yang banyak Bukan hanya Sebatas doa saja Bukan karena Doa ini saja Tapi Memang semangatnya Dalam menuntut ilmu Juga tidak bisa Dibandingkan Dengan yang lain Artinya selain Mendapatkan doa Dari Nabi Juga ada Semangat Semangatnya Yang kuat Dalam menuntut Menuntut ilmu Dan ini Terlihat Ketika Nabi SAW Muafat Setelah Nabi SAW Muafat Ibn Abbas Berkata kepada Teman-teman Sebelianya Teman-teman Seumurnya Yang umuran Sepuluh tahun Tiga belas tahun Dua belas tahun Ayo kita Mendatangi Para sahabat Nabi SAW Karena hari ini Mereka Masih banyak Para sahabat Nabi masih Masih banyak Kita pergi Menuntut ilmu Pergi mengambil ilmu Dari Sahabat Nabi SAW Dia ajak teman-temannya Ayo pergi Masih banyak Sahabat Nabi Yang bisa kita Tanyai Apa yang pernah Dia dengar dari Nabi Apa yang pernah Dia lihat dari Nabi Bagaimana Kejadian perang ini Kejadian perang ini Ayo kita datangi mereka Karena Nabi sudah Sudah wafat Yang bisa menjadi Sumber ilmu Tinggal Sahabat Nabi SAW Tapi Teman-temannya Ibn Abbas ini Diantaranya mengatakan Wa ajabannya Ibn Abbas Tunggu Mengherankan kamu itu Ibn Abbas Apakah kamu menganggap Bahwa orang-orang Butuh sama kamu Apa gunanya Menuntut ilmu Masih banyak Para sahabat Banyak orang Alasanya begitu Banyak Ulama Banyak Ustaz Banyak Orang pintar Kita usah Belajar Tahun seperti ini Apa gunanya Kita pergi Belajar Nah cukup Ada sahabat Nabi Apa lagi Kita tidak akan dibutuhkan Akhirnya Ibn Abbas Meninggalkan temannya Kemudian dia pergi Mendatangi Sahabat Nabi SAW Datang ke rumahnya Satu-satu Dia datangi Sahabat ini Datangi sahabat ini Akhirnya Ibn Abbas Mengumpulkan ilmu Yang sangat Banyak Ketika para sahabat Sudah banyak yang meninggal Banyak para sahabat Yang sudah Pergi Berperang Di negeri-negeri Kemudian tinggal Di sana Ada yang ke Bagdad Ada yang ke Iraq Ada yang ke Palestine Ketika pergi Perang di sana Banyak diantara sahabat Yang menetap di sana Tidak kembali lagi Ke Medina Sehingga di Medina Tinggal sedikit sahabat Barulah terlihat Ilmunya Ibn Ibn Abbas Sehingga teman-temannya Mengatakan Mengatakan bahwa Ini orang Lebih cerdas Daripada kami Jadi jangan menganggap Bahwa karena Banyaknya ustad Banyaknya media Mudahnya ilmu Sehingga semangat Untuk menuntut ilmu Itu menjadi Menjadi lemah Tidak Mungkin saat ini Kita tidak membutuhkan Itu ilmu Tapi di masa yang akan datang Kita tidak tahu Apa yang terjadi Kita yang menjadi Harapan Umat Tidak ada yang tahu Makanya manfaatkan Masa muda Sebelum nanti datang Masa tua Baru menyesal Kenapa dulu Saya tidak menuntut ilmu Jangan Melihat kemudahan Yang ada di saat ini Tidak ada yang menjamin Bahwa kemudahan Menuntut ilmu saat ini Bisa kita Masih bisa kita rasakan Nanti di tahun-tahun berikutnya Saya rasakan sendiri Di Mesir Waktu saya pertama kali Kesana Oh bebas kita Pergi ke syekh ini Syekh ini aman Mau pulang Cantu jan dua malam Apa semua Tinggal di situ Berbulan-bulan Tidak ada masalah Sekarang Semua kajian-kajian Ditutup Tidak ada lagi Pengajian Diperketat Keamanan Tidak ada yang tahu Kita tidak mengharapkan Tapi Jangan sampai ni'mat Dimudahkan Majlis-majlis Dimudahkan Lembaga-lembaga ilm Membuat kita Menyepelekannya Sehingga suatu saat Waliyazubillah Allah Cabut itu ni'mat Karena kita tidak Peduli Baru kita Menyesal Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis ini Mendoakan Ibn Abbas Allahumma Allimhul kitab Ajarkan dia Al-Quran Karena Sebaik-baik Ilmu Adalah ilmu Yang berkaitan Dengan Al-Quran Sebaik-baik ilmu Ilmu yang paling mulia Adalah ilmu yang Mendekatkan kita Kepada Al-Quran Kata Rasulullah Khairukum Man ta'allam al-Quranah Wa'allamah Semakin dekat Hubungan ilmu itu Dengan Al-Quran Maka semakin Mulia Makanya ilmu yang Paling tinggi Setelah ilmu Akidah Adalah ilmu Al-Quran Ilmu yang Mengajarkan Tiga bagaimana Memahami Al-Quran Termasuk Ilmu hadis Karena ilmu hadis Juga membantu Kita memahami Al-Quran Termasuk Ilmu bahasa Bagaimana Kamu paham Al-Quran Kalau tidak ada Bahasa Arab Jadi Jadi semua Yang berkaitan Dengan Al-Quran Yang mengantarkan Kita paham Al-Quran Maka itu adalah Ilmu yang paling Yang paling Mulia Yang harus kita Jadikan tujuan utama Bagaimana Kita belajar Agar kita Paham Al-Quran Agar kita Bisa Memahami Al-Quran Bisa Mengamalkan Al-Quran Bisa Mendakwahkan Al-Quran Itu tujuannya Itu tujuan Utama Kita dalam Menuntut ilmu Kemudian Dalam hadis ini Juga menunjukkan Bagaimana Kasih sayang Nabi kepada Anak kecil Nabi peluk Nabi doakan Bahkan Disini disebutkan Bahasanya Nabi terkadang Menjulurkan Lidahnya Kepada Al-Hasan Ibnu Ali Untuk bercanda Bermain-main Dengan Anak kecil Menjulurkan Lidahnya Untuk Bermain Dengan Anak kecil Ketika Nabi Julurkan Lidahnya Keluarkan Lidahnya Al-Hasan Ingin Memegang Lidahnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Artinya Bercanda Dengan Anak kecil Itu Tidak Menurunkan Murua Nabi ini Tapi masih Bercanda Dengan Anak kecil Nanti ada Setelah bab ini Hadisnya Mahmud Ibn Labid Nabi Kumur-kumur Semprotkan Air Kemukanya Sahabat Nabi Yang masih Umur Lima Tahun Candaan Bergurau Jangan Terlalu Kaku Juga Nabi Sangat Kasih Sayang Sekalipun Itu Kepada Anak Kecil Bahkan Terkadang Nabi Menciumi Memeluk Anak kecil Tapi Ini Juga Harus Lihat Kondisi Juga Seperti Di Mesir Itu Tidak Sembar Mau Dipuluk Anaknya Ada Kawan Itu Dilaporkan Di Polisi Kadang-kadang Lihat Anak Mesir Dia Puluk Dia Cium Kayak Kita Disini Orang Disana Tidak Mau Begitu Dilaporkan Sama Polisi Karena Mereka Tidak Sama Adatnya Dengan Dengan Kita Tapi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Lihat Anak Kecil Nabi Ulus Ulus Kepalanya Nabi Cium Pipinya Sebagaimana Di sahih Bukhari Ini Hadisnya Abu Hurera Ketika Ketika Nabi Sallallahu Sallallahu Wasallam Apalagi Dengan Cucunya Al-Hassan Bin Ali Ada Sahabat Namanya Al-Aqra' Bin Habis Melihat Nabi Menciumi Cucunya Al-Aqra' Bin Habis Mengatakan Saya punya Beberapa Anak Tidak Ada yang Pernah Saya cium Karena Menganggap Wibah 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 Masa Main-main Sama Anak-anak Anak-anak Kecil Saya punya Sepuluh Anak Satupun Tidak Ada yang Pernah Saya cium Akhirnya Nabi Melihat Dia Matakan Siapa Yang Tidak Punya Kasih Sayang Dia Tidak Pantas Untuk Dikasihi Jadi Mengelus-elus Kepala Anak-anak Memeluk Menciumi Atau Memberikan Hadiah Bercanda Bermain Menghiburnya Itu Termasuk Rahmat Termasuk Kasih sayang Yang bisa Menyebabkan Kita mendapat Kasih sayang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Mungkin Ini Kilas Tentang Hadis Abdullah Ibn Abbas Tentang Doa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam InsyaAllah Pertemuan berikutnya Kita masuk ke Bab Yang ke-18 Babu Mata Yasih Usama' Usagir Ini Pembahasan Tentang Mustalah Hadis Di kitab Ulilmi Membukhari Terkadang Bahas Perkara-perkara Yang berkaitan Dengan Mustalah Hadis Kapan Boleh Anak kecil Itu mendengarkan Hadis Karena Di masa Di masa Ulama Hadis Terkadang Mereka Tidak Sembarang Terima Di Majlis Sama' Mendengarkan Hadis Nabi Kecuali Yang cukup Umum Anak Menganggap Bahwa Harus Hafal Quran Dulu Dahulukan Dulu Al-Quran Baru Mendengarkan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Perdebatan Ulama Dalam Masalah Ini Nanti Kita Lihat Bagaimana Pendapat Imam Bukhari Dalam Masalah Ini Kapan Anak Kecil Itu Dibolehkan Mendengarkan Hadis Artinya Menghafal Hadis Mencatat Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Subhanakallah Wabihamdi Shadoan La Ilaha Ilahan Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh